Mengantisipasi terjadinya konflik dan munculnya aliran kepercayaan serta aliran keagamaan menyimpang di dalam masyarakat, tim pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat. Atau Pakem Kabupaten Pasaman Barat melakukan monitoring dan pencegahan ke tengah masyarakat, komprehensif. Meski hingga saat ini secara umum kondisi di Kabupaten Pasaman Barat masih kondusif, namun tim Pakem sudah mendapat informasi awal bahwa di Pasaman Barat ada indikasi beberapa warga yang teraviasi dengan aliran jamiatul. Islamia yang diduga menyimpang dan tersebar di beberapa kecamatan. Kejari Kabupaten Pasaman Barat Muhammad Yusuf Putra mengaku, pengawasan Pakem ini menjadi salah satu tugas kejaksaanan terus diintensifkan, termasuk menelusuri informasi tentang jamiatul Islamia, karena aliran tersebut tidak terdaftar secara resmi di pemerintah. Dalam pengawasan tersebut, tim Pakem juga melibatkan unsur nagari kecamatan, tokoh lintas agama, unsur ormas, dan pemerintah. Berkaitan dengan Pakem ini, pengawasan aliran agama, kepercayaan masyarakat, yang merupakan tanggung jawab, yang merupakan fungsi, tupoksi dari institusi kami, kejaksaan, berdasarkan nomor 11 tahun 2021 dan nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan, juga merupakan bagian daripada urusan pemerintah. Secara umum gambaran berkaitan dengan kerawanan terhadap aspek Pakem, bisa saya sampaikan bahwa Pasaman Barat kondusif, Alhamdulillah, sekalipun kita di sini heterogen, terus kemudian juga berbatasan dengan provinsi lain, terus kemudian punya garis pantai yang cukup panjang, tapi secara umum gambaran berkaitan dengan penjimpangan aliran agama, kepercayaan dan masyarakat. Kepercayaan masyarakat itu belum ada yang perlu terlalu ini kita seriusi. Namun, tentunya karena sifatnya tim koordinasi Pakem itu adalah bersifat detektif dan preventif, artinya dia harus mampu mendeteksi sejak dini. Apakah ada gejala, simptom, indikasi berkaitan dengan penyimpangan agama dan aliran kepercayaan yang ada di Pasaman Barat. Gejaksan juga meminta warga lintas agama untuk selektif. Jika menemui aliran baru, warga diharapkan berkomunikasi dengan toko agama masing-masing, sehingga tidak terlibat dengan kepercayaan atau aliran yang menyimpang. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Sial Saputra, Padang TV.